Halo anak-anak, Mr. akan melanjutkan panduan untuk praktek IT komputer dengan code.org Nah, kita buka browser-nya, code.org Di sini ada tombol untuk masuk Dan perhatikan, di sini ada kelas Oke, Mr. sudah bagikan untuk kartu login-nya, seperti ini kartunya Nah, setiap anak sudah ada kartu login-nya, semua punya Perhatikan, tidak boleh memakai kode login orang lain Hanya dibolehkan untuk memakai milik sendiri Oke, jadi ini Mr. contohkan Ini adalah kode kelasnya Ya, YT Kemudian kita masukkan di sini Oke, kita klik go Seperti di panduan pertama Dan ini sudah lengkap ya, nama-namanya Silahkan pilih sesuai dengan nama kalian masing-masing Jika diminta untuk masukkan kata rahasia Maka, kalian pilih yang ini Setiap anak beda kata rahasianya ya Oke Tinggal klik masuk Dan ini adalah pelajarannya Silahkan Nanti akan Mr. pandu Ya, di sini Mr. akan pandu untuk tahap yang ketiga Ya Oke Jika ada video seperti ini Maka boleh ditonton sampai selesai Ini Mr. skip saja Oke Ini adalah instruksinya Perhatikan dengan baik Untuk setiap instruksi yang ada Oke Jika diminta demikian Maka tinggal masukkan seperti ini ya Oke Kemudian tinggal jalankan Seperti ini Oke Dia akan muncul Hello world Lanjutkan Demikian pula untuk seterusnya Ya Di sini diminta Oke Ini Mr. mulai lagi Nah Seperti ini Di sini ada tulisan kecil ya Universe Oke Artinya Ada dua kata yang harus dimasukkan Selain hello Yaitu Universe Ya Seperti ini Tinggal jalankan Oke Selesai Kita lanjutkan Seperti ini Perhatikan Di sini ada Star Ya Di instruksinya adalah Diminta untuk Menggambar Star ini ya Dengan kode Oke Tentunya kodenya Perhatikan Di sini ada Function Radiusnya adalah 100 Baik Kita bisa klikkan di sini Kita coba dulu ya Kita coba dulu ya Untuk 100 Oke Star Radius Style Dan color Jadi ini radiusnya Ini stylenya solid ya Kemudian warnanya merah Apakah Bisa jadi Oke Seperti ini Kalau radiusnya terlalu kecil Dia tidak bisa ya Oke Kita lanjutkan kembali Oke Di sini ada apa ini Oke Ini free play ya Perhatikan di sini ada free play Artinya anak-anak boleh Bermain dengan Kreativitas sendiri Triangel Nanti dia membuat Sekitiga Nah ini ada size-nya Size-nya berapa Style Dan warna Ini bisa dirubah ya Misalnya Mister Bikin di sini Last parameter Triangel Ya ada Warnanya bisa dirubah Sesuai dengan Keinginan kalian Oke Misalnya Warnanya adalah Blue ya Kalian bisa Ketikkan di sini Blue Kita jalankan Oke Seperti ini Kalau Orange Ya bisa di Klik orange Nah nanti akan muncul Triangel Warna Sesuai dengan Yang kalian mau Oke Kita lanjutkan Di sini Nah perhatikan Untuk Sini Ada namanya Radius Style Dan Color Oke Di sini Kita diminta Untuk menambahkan Style-nya Oke Nah Style itu Bisa solid Bisa juga Outline Misalnya kita klik Saja solid Seperti tadi Ya Seperti ini Kita jalankan Maka dia akan Circle Bulat Oke Tapi Tapi Coba kita Bikin outline Seperti ini ya Kembali ke awal Nah ini benar ya Kenapa Oke Karena kita Baca di Instruksinya Diminta untuk Membuat Outline Oke Perhatikan lagi Di sini Ada Kotak ya Perhatikan Gunakan Retangle Kotak Dengan Ukuran Ini 175 Pixel Dan 100 Pixel Oke Bagaimana caranya Kita masukkan Ini ya Kotaknya Retangle Artinya ini kotak Kemudian Ukurannya Weight Height Style And Color Oke Diminta berapa 175 Kali Heightnya 100 Pixel Kemudian Style Nah Style Nah Solid Ya Oke Kemudian Warnanya Boleh Orange Seperti ini Atau Blue Yellow Dan sebagainya Silahkan Coba kita jalankan Nah Jika ada Kesalahan Seperti ini Perhatikan dulu You use Invalid Style String Solid Oke Berarti yang Ada salahnya Adalah Yang ini Ya Oke Perhatikan Jika terjadi Kesalahan Boleh dimulai Diklik Sini Mulai Kembali Seperti ini Kita coba Lagi Seperti ini Kita bisa Masukkan Kotaknya Dengan Ukuran 175 Kita coba Masukkan Lagi Ukurannya Atau Diklik Tulis Langsung Bisa Oke Kemudian Ini Warna Untuk Style Totalnya Seperti ini Ada Bermacam Macam Kalau disini Minta Solid Kemudian Red Oke Kita coba Warna Red Seperti ini Solid Dan Red Coba Oke Betul Jadi Tetap Perhatikan Instruksinya Kita lanjutkan Baik Ini ada Dua Gambar Yang Satu Di Tengah Sekitiga Yang kedua Adalah Lingkaran Di Luar Perhatikan Disini Ada Yang Kosong Kemudian Ini Satu Overlay Satu Layar Tampilan Kita Pakai Yang Triangel Disini Oke Karena Ini Di Dalam Triangel Kemudian Untuk Size Diminta Berapa 100 Baik Kita Masukkan Ini 100 Kita Pilih 100 Kemudian Untuk Style Kita Boleh Pilih Solid Kemudian Untuk Warnanya Kita Bisa Pilih Ini Warna White Seperti Ini Oke Kita Jalankan Oke Betul Jadi Di Dalam Putih Di Luar Ini Merah Itu Kita Masuk Ke Yang Nomor Delapan Atau Praktek Delapan Disini Ada Gambar Kotak Juga Ada Bintang Sehingga Diperlukan Ada Dua Overlay Disini Ya Berdua Tampilan Satu Dan Dua Yang Pertama Adalah Star Ya Yang Di Dalam Dulu Kemudian Di Luar Adalah Square Ya Atau Skin Baik Sekarang Kita Coba Untuk Radius Style Dan Color Di Sini Introduksinya Adalah 75 Radius Yellow Star Ya Artinya Ini Warna Kuning Kemudian Radius Radius 75 Ya Kita Masukkan Radius 75 Disini Ya 75 Kemudian Disini Adalah Solid Ya Oke Kemudian Maaf Disini Warnanya Ya Warna Bisa Ketikkan Yellow Seperti Ini Kemudian Yang Kotak Keluar Yaitu 150 Pixel Blue Square Oke Berarti Ini 150 Kemudian Style Solid Dan Varnanya Blue Ya Seperti ini Good Kita Kita jalankan Dan Selesai Jadi Ini adalah Pelatihan Kalian Berpikir Dengan Logika Melalui Instruksi Yang ada Sekarang Untuk Nomor 9 Offset Block Offset block Jadi Disini Kita Diminta Untuk Mengarsir Block Yang ada Disini Dengan Cara Bagaimana Kita Kita Bisa Lihat Gambarnya Disini Ada X Y Dan Gambar Jadi Ini Ada Sumbu X Ada Sumbu Y Juga Ada Pola Gambar Yang Disini Nah Gambarnya Itu Sudah Terpola 100 Solid Dan Hijau Hanya Kita Perlu Adalah Sumbu X Sama Y Disini Ya Disini Kita Hanya Tinggal Mengganti Dengan Angka Untuk Sumbu X Dan Y Yang Sesuai Dengan Tempat Daripada Kotaknya Oke Seperti Ini Coba Kita Jelankan Dan Ini Betul Ya Karena Dia Berada Di Poin 100 Kita Lanjutkan Disini Ada Samar Samar Bintang Segi 1 2 3 4 5 6 7 Oke Seperti Ini Atau Radial Radial Star Jadi Kita Coba Masukkan Radial Star Di Evaluate Seperti Ini Disini Ada Poin Inner Outer Style And Color Jadi Diminta Coba Sesuaikan Apa Yang Diminta Disini Oke Sekarang Poinnya Adalah 7 Ini 7 Poin Oke Kita Ganti Angka 7 Oke Kemudian Innernya Adalah 75 Bisa Langsung Ketik Seperti Ini Kemudian Untuk Outernya Outer 175 Ya Ini Outer 175 Kemudian Untuk Style Kita Kembali Pakai Solid Dan Untuk Warnanya Ya Adalah Warna Orange Ya Disini Adalah Solid Orange Nah Ya Oke Orange Solid Orange Oke Jadi Selalu Perhatikan Untuk Instruksinya Kita Jelankan Dan Selesai Seperti Itu Kita Lanjutkan Baik Ini Diminta Untuk Menjawab Ya Ini Ada Persegi Panjang Atau Rectangle Dengan Warna Hijau Nah Ini Mana Yang Benar Untuk Codingnya Yang Pertama Kedua Ketiga Atau Keempat Ya Oke Perhatikan Coding Yang Benar Adalah Kita Coba Dulu Style Solid Warna Hijau Betul Style Green Nah Ini Tentu Salah Karena Style Itu Antara Solid Atau Outline Ini Salah Style Solid Mungkin Betul Warna Hijau Bisa Benar Ya Tetapi Ukurannya Weight Height Height Ini 75 150 Kemudian Ini 150 75 Terbalik Ya Kalau Ini Jelas Salah Style Nya Outline Oke Jadi Yang Betul Mana Oke Yang Ini Kenapa Karena Weight Height 150 Panjang Tingginya Adalah 75 Kita Klik Jawabannya Benar Oke Sekarang Kita Menuju Tahap Yang Ke 12 Untuk Pelajaran Nomor 3 Oke Sekarang Disini Ada Kosong Semua Ya Ini Adalah Free Play Jadi Anak-anak Bebas Melakukan Coding Ya Dengan Sesuka Hati Kalian Oke Disini Ada Banyak Sekali Silahkan Praktikan Sendiri Ya Dengan Misalnya Mau Menggunakan Karkulator It's Oke Ya Kemudian Mau Menggunakan Pewarnaan Juga Tidak Ada Masalah Oke Misalnya Kita Pakai Yang Seperti Ini Mister Mau Bikin Triangel Ya Oke Dengan Ukuran Berapa Ya Size 100 Oke Disini Style Solid Kemudian Warna Blue Seperti ini Boleh Ya Nanti Akan Muncul Seperti ini Atau Anak-anak Mau Bikin Sesuatu Yang Lain Gabungan Ya Juga Diperbolehkan Silahkan Dan itu Adalah Untuk Panduan Yang Oke ya Maaf Oke Untuk Panduan Yang Tiga String Dan Gambar Oke Panduan Keempat Di Next Video Bye Bye Bye